Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nanaku? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Bertemu kembali bersama Bukarti Kali ini dengan pelajaran IPA Tema 6B Subtema 2 Pembelajaran 1 dan 3 Sebelum kita memulai pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu ya Bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku Materi yang aku sampaikan adalah Ciri khusus dan adaptasi hewan Tujuan dari pembelajaran kali ini Ini adalah Dengan menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat mengidentifikasikan ciri khusus Dan bentuk adaptasi hewan secara mandiri Pertama-tama ibu akan menampilkan hewan yang sangat istimewa Hewan apakah itu? Hewan ini dibahas di dalam salah satu surat di Al-Quran Yaitu surat Anahel Ya betul sekali Lebah Tepatnya Lebah Madu Nah apa sih keistimewaannya? Yuk kita simak terlebih dahulu ya Lebah Madu Lebah Madu hidup berkoloni Terdiri dari Ratu Lebah Lebah Pejantan Dan Lebah Pekerja Ratu Lebah memiliki tubuh lebih besar dari Lebah Pekerja Bertelur sebanyak 1.500 hingga 2.000 butir per hari Bertugas memimpin dan menjaga keharmonisan satu koloni Lebah jantan fisiknya lebih kecil dari Ratu Lebah Tetapi lebih besar dari Lebah Pekerja Bertugas membersihkan dan menjaga sarang serta mengawini ratu Lebah Pekerja atau Lebah Betina bertugas mengumpulkan madu dan polen atau sari bunga sebagai sumber makanan Ciri-cirinya Bentuk tubuh ramping Warna hitam kecoklatan Serta ekornya mempunyai sengat yang lurus dan berduri Berfungsi melindungi diri dari pengganggu Bagaimana anak-anak setelah kalian mengetahui informasi mengenai Lebah Madu? Informasi yang kita dapat adalah Pertama, Lebah Madu hidup berkoloni Dia memiliki 3 kasta Yaitu Ratu Lebah, Lebah Pejantan, dan Lebah Pekerja Tugasnya masing-masing berbeda Yang pertama, Ratu Lebah bertugas untuk berkembang bira Karena Ratu Lebah mampu mengeluarkan telur sebanyak 1.500 sampai 2.000 per hari Yang kedua, Lebah Pejantan bertugas mengawini Ratu Lebah Dan yang ketiga, Lebah Pekerja bertugas mengumpulkan madu Ada ciri khusus yang dimiliki oleh Lebah Yaitu Lebah Madu memiliki sengat untuk melindungi diri dari hewan pemangsa Berikut ini beberapa ciri khusus dan bentuk adaptasi hewan Marilah kita simak Kelelawar Ciri khususnya hidup di gua atau cabang pohon yang tinggi Kelelawar merupakan hewan nocturnal atau aktif mencari makan di malam hari Memiliki sayap lentur dan tipis yang berupa selaput kulit lentur serta kaki dan cakar kuat untuk mencengkram Kelelawar tidur di siang hari dengan posisi bergelantungan terbalik dan sayap menyelimuti badan Kelelawar memiliki sistem ekolokasi Apa sih ekolokasi? Ekolokasi adalah sistem penggunaan pantulan bunyi atau eho untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek Dengan demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalur yang dilewatinya di kegelapan malam Bagaimana sistem ekolokasi kelelawar bekerja? Saat terbang, kelelawar mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi melalui mulut atau hidung Jika bunyi mengenai objek, makanan atau pepohonan atau dinding Maka pantulan bunyi terdengar oleh telinga kelelawar Jadi pantulan bunyi sebagai sistem radar Cecak Ciri khususnya Cecak merayap di dinding karena memiliki struktur kaki khusus Yaitu terdapat guratan-guratan yang tipis Dan bulu-bulu halus yang lengket Fungsinya sebagai alat perekat ketika merayap sehingga cecak tidak jatuh Memiliki lidah berlendir, panjang dan lengket Berfungsi untuk menangkap mangsa Cecak melakukan ototomi Yaitu perisiwa pemutusan bagian ekor cecak Yang berfungsi untuk mengelabui musuh Ini adalah bentuk kaki cecak Pinguin Ciri khususnya Pinguin burung yang tidak mampu berterbang Pinguin hidup di daerah dingin atau kutub dengan suhu kurang dari 0 derajat celcius Suka bergelombol dan berdiri berdempetan Pinguin memiliki kulit yang ditumbuhi bulu yang sangat lebat Dan di bawah permukaan kulit terdapat lapisan lemak Fungsinya agar tubuh tetap hangat Bebek Ciri khususnya Bebek hidup di air Bebek memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapisan minyak Berfungsi agar bulu bebek tetap kering meskipun mengapung dan menyelam di air Bebek memiliki kaki berselaput Yang berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan menahan berat badan ketika berjalan di lumpur Bebek dapat menutup lubang telinganya ketika menyelam Bebek memiliki paru berbentuk sudu yang berfungsi sebagai alat penyaring makanan di daerah berlumpur Ini adalah bentuk kaki bebek yang berselaput Sedangkan ini adalah bentuk paru bebek yang berbentuk sudu Unta Unta Memiliki kaki yang panjang dengan telapak yang lebar dan tebal Berfungsi melindungi badan untah dari pantulan panas padang pasir Selanjutnya adalah adaptasi hewan Yang pertama adalah kamuflase Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya Contoh yang pertama Cita dan singa bersembunyi di rumputan untuk mengintai mangsa agar tidak curiga Contoh kedua Kupu-kupu daun dan belalang daun Memiliki bentuk dan warna seperti tempat hidupnya Ini adalah gambar kupu-kupu daun Sedangkan yang ini adalah gambar belalang bunga Contoh yang ketiga Beruang kutub Memiliki rambut berwarna putih Sehingga pemangsa akan kesulitan mencari ketika dihamparan salju Selanjutnya mimikri Mimikri adalah perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapinya Contoh yang pertama Kelinci sepatu salju dapat mengubah warna kulitnya menjadi kecoklatan pada musim panas Contoh yang kedua Bunglon akan mengubah warna kulitnya sesuai tempat dia hinggap Contoh ketiga Gurita berwarna abu-abu dan putih Namun dengan kondisi tertentu dapat mengubah warna tubuhnya Adaptasi tingkah laku Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya Yang pertama Cumi-cumi mengeluarkan tinta atau cairan hitam yang mampu mengubah warna kulit Ketika ada bahaya mengancam Dua Secara berkala paus muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprot air Tiga Dalam keadaan bahaya cecak melakukan ototomi atau memutuskan ekornya Dan yang keempat Pada musim kemarau Kerbau mencari kubangan untuk berendam Agar tidak dehidrasi Bagaimana anak-anak setelah kalian menyimak materi pembelajaran ibu? Ya kalian mendapat informasi mengenai ciri khusus dan adaptasi beberapa hewan Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah Ciri khusus seekor hewan dapat dilihat dari struktur tubuh atau tingkah laku hewan tersebut Sedangkan bentuk adaptasi hewan berbeda-beda Karena disesuaikan tempat hidup hewan tersebut Untuk memperdalam materi, ibu akan berikan kalian tugas Untuk mengidentifikasikan bentuk ciri khusus dan adaptasi hewan Dalam bentuk LKPD Semoga pembelajaran yang telah ibu berikan bermanfaat Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membecah hamdar Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim